Pemirsa Presiden Jokowi Dodo menekankan pentingnya penguasaan teknologi informasi kepada ratusan siswa SMA Tarunan Nusantara, Magelang, Jawa Tengah yang datang ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Jokowi juga mengimbau para siswa agar tidak meninggalkan identitas dan karakter bangsa. Presiden Jokowi Dodo menemui ratusan siswa Tarunan Nusantara, Magelang, Jawa Tengah di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin kemarin. Dalam pertemuan ini, Presiden sekaligus calon petahana pada Pilpres 2019 ini berpesan kepada para siswa yang hadir untuk mengembangkan kemampuan dalam bidang teknologi informasi. Hal ini terutama diperlukan untuk menangkal penyebaran berita bohong atau hoax yang kian marak, terutama pada tahun politik ini. Menjawab pertanyaan salah satu siswa mengenai keseteraan perempuan, Jokowi merekankan bahwa pemerintah hanya membuka kesempatan seluas-luasnya kepada para perempuan untuk menduduki jabatan tertentu. Bekerja di semua sektor sekarang ini, perempuan dan laki-laki sama semuanya. Menteri sekarang kita memiliki 9 berkurang 1 jadi kebenur, 8 menteri. Yang sebelumnya hanya 3 atau 4, sekarang juga 8 menteri. Apalagi, negara lain belum pernah memiliki presiden wanita, kita pernah memiliki presiden wanita. Jokowi juga mengajak agar kita selalu bersyukur atas keragaman suku bangsa yang ada di negara kita. Dari Bukur Jawa Barat, Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.